Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam channel Alta Makassar Pada pagi hari ini saya akan membahas masalah perlindungan kedulatan negara dalam konvensi TOC atau TOC Dalam rapat dengar pendapat umum yang dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI dengan pihak yang berkepentingan dengan pengesahan konvensi TOC terkuat adanya kekhawatiran bahwa ratifikasi konvensi TOC akan membahayakan kedulatan negara terutama dalam hal penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Polri Secara normatif kekhawatiran itu sebenarnya terjawab dengan ketentuan pasal 4 konvensi TOC yang menentukan bahwa kewajiban negara yang tertutup dalam konvensi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip persamaan kedulatan negara bahwa integritas wilayah integritas wilayah dan tidak dicampur dengan tangan urusan negara lain prinsip feel of sovereign equality and territorial integrate of states and of non-intervention in the domestic affairs of their states Kompetisi 2 menjamin tidak memberikan kewenangan kepada negara pihak untuk melaksanakan urusan diksi dan menjalankan fungsinya berdasarkan hukumnya pada wilayah negara lain jaminah yurdis tersebut sebenarnya menjadi dasar hukum bagi Indonesia dalam menolak setiap bentuk tindakan negara maupun organisasi internasional yang berusaha untuk mengganggu kedalatan dan campur tangan urusan dalam negeri Indonesia dengan argumen ini dapat dijadikan dasar bagi Indonesia untuk menolak keinginan petugas organisasi internasional untuk melakukan intervensi urusan penegakan hukum yang dilakukan oleh Indonesia bahwa tuntutan masyarakat internasional untuk mengadili pelaku kejahatan internasional masa lalu berkembang seiring dengan maraknya kejahatan internasional yang dilakukan oleh para pemimpin dunia yang menimbulkan dampak yang luas biasa kejinya terhadap kemanusiaan pada peran dunia pertama menimbulkan korban jauh manusia sebanyak 40 juta orang sedangkan pada peran dunia kedua jumlahnya berkisar 60 juta orang kasus yang lebih baru lagi kita menyaksikan bagaimana manusia dikorbankan oleh manusia lainnya pada peristiwa Rwanda Bosnia dan Kosovo selama ini pelaku kejahatan internasional yang kebetulan adalah pemimpin politik sebuah negara tidak dapat dihukum dengan berlindung dibalik kekebalannya imuniti sebagai kepala negara yang tidak dapat dituntut oleh sebuah lembaga pengadilan internasional di samping itu pengadilan internasional yang telah dibentuk selama ini cenderung dianggap sebagai pengadilan yang mengedepankan nilai keadilan menurut ukuran negara pemenang perang Victor Justice kita lihat misalnya dalam pengadilan internasional di Tokyo yang diadili hanya pelaku kejahatan perang dari Jepang sementara pelaku kejahatan perang dari Amerika dan sekutunya tidak dapat disentuh oleh hukum begitu pula dalam pengadilan HAM di Nuremberg Jerman yang diadili hanya pelaku kejahatan dari pihak Jerman sementara dari pihak Inggris dan sekutunya tidak pernah diadili berangkat dari kenyataan-kenyataan tersebut maka masyarakat internasional sepakat untuk menyusun norma hukum internasional dalam bentuk perjanjian internasional tentang pembentukan mahkamah pidana internasional internasional criminal call pada tahun 1998 pembentukan internasional criminal call dianggap sebagai sebuah karya fundamental masyarakat internasional pada abad ke-20 yang meletakkan norma-norma yang dapat memajukan peradaban manusia dan melindungi kemanusiaan secara substansial internasional criminal call memiliki juristisi terhadap empat jenis kejahatan internasional yaitu kejahatan kemanusiaan crime against humanity kejahatan perang war crime agresi agresi dan genocide genosida menurut romli atma sasmita statuta roma 1998 dibentuk berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum pidana yang dikui secara umum oleh masyarakat internasional salah satu prinsip pokok dalam status roma adalah prinsip bahwa hukum tidak berlaku surut atau non-retroaktif prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pada hukum yang berlaku surut prinsip non-retroaktif dianggap sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana modern dan diakui oleh hampir seluruh sistem hukum di dunia perlu kita tahu bahwa norma hukum yang ada dalam statuta norma merupakan kombinasi dari berbagai sistem hukum di dunia seperti sistem hukum Eropa kontinental sistem al-sakson sistem Islam dan sistem hukum sosialis dalam konteks Indonesia asas retroaktif ramai dibicarakan menyusul adanya gerakan reformasi dan tentutan dari masyarakat internasional maupun nasional untuk mengadili pelaku kejahatan hak asasi manusia masa lalu pasca reformasi tentutan untuk mengadili kejahatan masa lalu menyusul tumbangnya resim diktator yang selalu menggunakan kekerasan dan pelanggaran HAM ketika melaksanakan pemerintahan kekejian masa lalu itu pada era reformasi dibuka kerannya untuk diadili pelakunya banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu yang ditengah rai dilakukan oleh resim orde baru yang harus dituntaskan proses pengendaliannya pada masa reformasi kasus tersebut mendapat serotan baik dari masyarakat nasional masyarakat internasional kita lihat misalnya kasus Tanjung Priok kasus Taran Sari Lampu kasus penembakan misterius dan terakhir kasus Semanggi tahun 1998 kasus yang mendapat serotan dunia tersebut adalah dugaan pelanggaran HAM di Timur Restai yang dilakukan oleh tentara nasional Indonesia dan milisi pro kemerdekaan pada tahun 1999 dan dugaan pelanggaran HAM tahun 1965 menanggapi aranya tentutan tersebut maka pemerintah dan DPR pada tahun 2000 menetapkan sebuah undang-undang yang mengatur tentang pengadilan HAM yaitu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM kehadiran undang-undang ini melahirkan sikap pro kontra diantara pakar hukum dan menjadi wacana nasional hal yang memicu kontroversi tersebut adalah dianudnya asas hukum berlaku surut atau rektroaktif pengadilan HAM di Indonesia pihak yang mendukung asas tersebut memiliki alasan tersendiri untuk mendukung dianudnya asas non-rektroaktif yaitu untuk memberikan keadilan bagi korban dan menghukum pelakunya sedangkan pihak yang kontra menyatakan bahwa pemberlakuan asas berlaku surut merupakan pelanggaran hak mereka yang telah dijamin konstitusi Undang-Undang Dasar 195 yang telah diamandemen yaitu hak untuk tidak dihukum berdasarkan hukum yang berlaku surut yang merupakan bentuk akasisi yang bersifat non-rektroaktif double right demikianlah konten saya pada pagi hari ini mudahan kita bisa menunjukkan pada waktu berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati